Pasangan penyanyi Mahalini dan Rizky Febian resmi menjadi suami istri setelah menjalani akad nikah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Timur, Jumat 10 Mei 2024 hari ini. Adapun, Rizky Febian dan Mahalini menggelar acara mempamit baru-baru ini di Kampung Halaman Lini, Bali. Kemudian, Rizky juga menggelar acara pengajian di Kediaman Sule di Bekasi kemarin. Rizky Febian dan Mahalini menikah satu tahun setelah bertunangan pada 7 Mei 2023. Kompas.com merangkum fakta menarik penikahan Mahalini dan Rizky Febian sebagai berikut. Akad nikah Rizky dan Mahalini digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Prosesi akad nikah Rizky Febian dengan Mahalini menggunakan adat Sunda, sementara resepsi memadukan adat Bali dan adat Sunda. Mahalini dan Rizky Febian sangat berbahagia dan antusias menjalankan semua prosesi adat seperti sungkem, sawer, dan huap lingkup. Mahalini berikan Rizky Febian berupa logam loya sebesar 20 dan 24 gram dan uang tunai 10.050.000 rupiah. Mantan Bupati Purwakarta, Deni Mulyadi yang menjadi saksi penikahan mereka mengungkapkan mahar yang diberikan Rizky Febian pada Mahalini. Mahalnya tadi, wah, lu keseluruhan, dan Rizky Febian, berapa kira-kira-kira-kira-kira-kira. Dedi juga mengatakan Rizky Febian lancar mengucapkan ijab kobol saat menikahi Mahalini. Meski sedikit gemetar, Rizky Febian mampu melafalkan ijab kobol dengan satu tarikan nafas. Ijab kobolnya lancar banget, saya langsung bilang sah. Tadinya mau bilang sah sebelum ijab kan, tapi nggak boleh. Boleh ijab kobolnya lancar dalam bahasa Indonesia. Dan tadi menikahnya dalam tradisi sungguh. Dari pantauankompas.com, tamu yang menghadiri pernikahan salah satunya Ustadz Maulana dan para bridesmaids yaitu Aliyah Masaid, Siva Magnolia, Tiara Andini, dan Keisha Lafronka. Serta karangan bunga yang berdatangan menghiasi momen pernikahan Iki dan Lini. Wah, akhirnya kapol gos ini menikah ya. Gimana nih tanggapan sahabatkompas.com? Tulis di kolom komen ya.